Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Ronaldus Payung Hari ini kita akan makan, minum Sob anjing Sob anjing ini digunakan oleh masyarakat Batak atau yang ada di medan sebagai obat TBD kawas Jadi kita sekarang memasak sob anjing dulu Mari kita lihat sob anjingnya Sob anjingnya sedang lagi dimasak Bisa kita lihat sini kawan, bagaimana sob anjingnya akan kita masak Ini adalah sob anjing Sebagai masyarakat medan, seringkali digunakan sob anjing ini Sebagai obat imam berdarah Ini fungsinya sob anjing ini menaikkan trombosis kita Biasanya orang yang menderita penyakit TBD itu trombosisnya turun Sehingga banyak masyarakat, orang medan Mengkonsumsi sob anjing untuk menaikkan trombosis Oke Jadi kita mau minum sob anjing dulu ya Biar sehat Kita ambil dulu tempatnya Ini dia sob anjing kita Kita matikan dulu ya Ini sob anjingnya disampur sayur kol Nah ini dia daging anjing sayur kol Inilah dia kawan Tapi kita gunakan sobnya aja sebagai obat Junggu ya Kita letakkan sebentar ya Lupa anak ya kawan Ini cuma menggunakan dan soprey Bawang goreng, kol, dan kepala anjing Kita lihat ya Kita tuang dulu ya Pake soprey, wortel Jadi kalau anda sedang kena penyakit dia memberdarah Ini sangat baik sekali ya Ini adalah sob anjingnya Saya akan konsumsi ya Ini dia Sob anjing Mari kita minum dulu Tapi kita dinginkan dulu ya Kita tunggu dulu Aduh kita minum dulu ya Sob anjingnya ya Jadi kalau teman-teman lagi kena penyakit DBD Ini sangat baik Dikonsumsi 5 kali dalam 1 hari itu 1 gelas, 1 gelas Kemarin saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara membuat obat dari cacing tanah Bisa anda cek di youtube saya, Ronaldo Spayong Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya